Ini juang sayur mas. Ini siapa Matriko? Mama? Ini wanita hebat ini. Wanita hebat, siapa? Hebatnya gimana coba? Ini nanti kita akan tau. Tangan mas jadiin loh. Jadi nanti kita bisa liat videonya ada juga. Kita siapin juga buat pemirsa ya bahwa... Pokoknya putranya anaknya udah sukses. Tapi ibu tetap rendah hati, tetap seperti ini. Padahal anaknya udah jadi orang hebat. Jualan sayur gitu maksudnya? Tetap jualan sayur. Tetap hidup sederhana walaupun anaknya udah sukses. Namanya Ibu Margaretha. Anaknya ini adalah seorang ibu dari anak bupati. Dari seorang bupati ya? Iya, tapi masih kerja seperti ini. Kita liat dulu profilnya Ibu Margaretha. Saat Raimundus Soe Fernandez sukses menjadi Bupati Timur Tengah Utara... Kehidupan Margaretha Manhitu sang ibu tidak berubah sedikitpun. Ibu Margaretha tetap hidup sederhana bersama dengan suaminya. Sehari-hari Ibu Margaretha membantu keluarganya sebagai petani yang bekerja di kebun. Ia juga menjual hasil kebunnya sendiri ke pasar tradisional. Walau sudah berusia 78 tahun, Ibu Margaretha masih terlihat segar dan sehat. Meski menjabat sebagai bupati, Ibu Margaretha tidak ingin memanfaatkan kedudukan dan bergantung pada buah hatinya. Baginya sang anak yang juga seorang bupati merupakan pelayan rakyat, bukan pelayan keluarga. Maman, Maman bisa ngomong bahasa Indonesia, bahasa kita gitu, Jakarta? Agak sulit ya, karena besar memang di daerah, di NTT mas. Oke, jadi gimana dong? Kita undang aja nanti juga kita punya teman disini, putera-puteraannya juga ada. Oke, langsung aja kita undang anaknya ini adalah Melchianus Aleus Fernandes. Selamat datang. Selamat datang. Apa kabar? Mungkin ibunya naik aja ke atas kali ya? Iya, duduknya di atas. Ibu naik ke atas gimana, Mas Aleus? Saya nak ketok tuh, Fafun. Karena kan lebih kental bahasa daerahnya, mah. Di sana bupul. Iya, biasanya gitu. Iya. Jadi Melchianus ini adalah adik dari Bupati Raimundus, Bupati Timur Tengah Utara. Iya, oke. Baik. Tapi berita yang keluar adalah bahwa ibu ini masih jualan, masih di pasar, itu benar? Betul. Kenapa, Pak? Ibu ini memang dari sejak kami kecil, memang kehidupannya sudah seperti itu. Walaupun anaknya sudah sukses, dilarang juga, ditegur juga. Iya, maksudnya pasti dilarang dong sama anak-anaknya dong. Iya. Anaknya pasti melarang kan. Lalu ibu, jawabannya apa? Dia tetap pada prinsip hidupnya bahwa dia dari kehidupan petani, dia tetap jadi petani. Walaupun anaknya sudah sukses semua. Walaupun anaknya sudah sukses. Walaupun anaknya sudah sukses. Jalan, Mas. Ini memang mau ibunya kan, istilahnya biar saya begini, akhirnya saya happy. Iya, iya. Happy. Kan kebahagiaan itu kan macem-macem gitu. Kalau memang dia bahagia aja seperti ini dan saya rasa usianya berapa? 78 tahun. 78 tahun. Dan saya rasa sebenarnya kalau untuk orang tua, misalnya dia masih punya sebuah kegiatan atau mau bekerja harusnya dibiarkan. Iya, biar tetap beraktifitas juga. Biar tetap beraktifitas, biar tetap jalan gitu. Melatih ya. Karena kalau udah di rumah terus kan lama-lama sakit, lama-lama itu. Atau banyak pikiran. Iya, ibu itu masih enak gitu. Semangat gitu. Van ditanya ke ibu langsung. Susah. Ibu, biasanya jualan setiap hari atau hanya ada seminggu dua, tiga kali gitu Pak? Biasanya hari-hari pasar. Hari pasar itu hari apa? Dalam satu minggu itu bisa dua, tiga kali per pasar. Hari apa jamnya sih Pak? Hari Rabu sama hari Minggu. Oh itu hari-hari pasar. Dapatnya berapa tuh Pak? Kadang-kadang penghasilannya sesuai dengan jualan yang di bawah. Kadang bisa mencapai 150, 250. Tergantung barang yang dibawa itu dibeli. Nah uang itu untuk apa biasanya? Untuk kehidupan mama dengan bapak di rumah. Tapi dari anak kan harusnya ada juga. Iya dikasih. Atau tidak mau terima atau gimana? Kadang-kadang diterima. Kadang-kadang diterima? Iya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak? Iya. Jadi tidak mau ubah mama juga ya setelah anak susah ya udah begini aja gitu ya. Iya. Ini contoh yang luar biasa loh. Luar biasa loh. Nah kalau ini yang dibilang bahwa surga di telapak kaki ibu itu ya ini. Iya. Makanya saya surga di telapak kaki ibu, ibu yang mana dulu. Ibu yang seperti ini. Ya ibu yang seperti ini. Ada yang anaknya sukses ibunya ikutan happy-happy ada. Ada dihabisin duit anaknya ada. Banyak mas. Banyak ya? Contoh Rick. Nah gak enak mas. Kata mas cengok, ini life mas. Oh iya iya. Siapa tahu keceplosaan gitu. Pancengnya bisa bener gitu ya. Tapi Mama Melky ini boleh nanya ke ibu langsung nanti di. Ibu bisa jawab gak tapi. Iya maksudnya kan dibantu gitu loh. Oh iya iya iya. Coba coba coba. Ibu ceritain dong. Atau manggilnya ibu atau mama nih ya. Mama Margaretha deh. Mungkin bisa diceritain dagangan yang pernah dicuri orang katanya bener. Ibu. Gimana ceritainnya? Ibu. Atau manggilnya ibu? Pernah? Pernah. Ceritainya gimana Mama? Atau manggilnya ibu. Amang bilang biasanya kalau dibawa jualannya dengan angkutan perasaan pada saat ini apa-apa ini apa-apa ini. Saat sampai di terminal, biasanya rame. Jadi ada yang ambil tanpa sepengetahuan mama. Emangnya dia kalau jual begitu pergi ke Arifasar tadi sendirian pak? Sendirian. Naik bus gitu atau angkutan umum gitu? Naik angkutan pedesaan. Pedesaan pergi pulang sendiri gitu aja? Iya. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Keren. Tapi mungkin Rick, Rick. Mungkin justru itu yang buat mama Margaretha ini sehat. Tetap bugar ya. Iya. Semuanya bekerja. Kalau dia di rumah dia mau ini kan jalan harus jalan harus. Seperti olahraga kan jadinya seperti itu. Benar sih. Ibu gak mau stop kerja? Kasih netoitku nak kohemusnasan meipu kakakak? Aku fikmah meipu. Mama bilang masih mau kerja. Masih mau kerja. Sampai kapan? Natala leka. Nanti meipu, tamna asana lekat meipu. Mama bilang dia kerja sampai tua, sampai sudah tidak bisa bergerak. Pergi bergerak. Aku pengen kayak begini, ma. Kita ada orang tua yang punya anak. Gak apa-apa Rick, kalau punya anak juga ntar. Mungkin anaknya juga gak peduli juga. Jadi mungkin bisa begini. Yang gak maksudnya? Yang orang tua akan menghantarkan anaknya sukses. Hebat. Kasih ibu apalagi sepanjang masa. Mudahannya, ya tetap kalau bisa masih sendiri. Karena happy. Ya udah biasa aja. Menjadi diri sendiri gitu ya. Pokoknya ketika anak udah sukses, tugas orang tua sudah selesai gitu ya. Makanya orang tua yang benar itu adalah orang tua yang tidak minta apa-apa pada anaknya. Yang penting anaknya gak ngerepotin, ya udah selesai gitu kan. Iya. Kalau orang tua saya suka ngajarin nih mas. Kalau kamu belum bisa menyenangkan, jangan menyusahkan. Betul. Minimal impas deh. Kalau belum bisa nyenangin, jangan nyusahin. Iya, iya, iya. Betul. Tapi kalau ayah gimana? Bapak? Suami ibu? Ada. Kerjanya? Kerjanya menggembala sati. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Usia? Usia sudah 80-an. Berarti ini bapak ibu masih kerja tiap hari ya? Sehat ya? Masih. Dan sehat? Sehat. Memang ada di rumah tinggal sama siapa, Pak? Kelu bapak dengan mama di rumah sama saudara perempuan. Berapa saudara sebenarnya? Kami empat bersaudara. Oh. Ada anak empat berarti ya? Iya. Empat bersaudara. Kalau dilarang marah gak? Ibu udah jangan jualan, udah di rumah aja marah gak? Pernah marah gak? Marah sih tidak, tapi terus dia melakukan. Enggak didengerin. Enggak didengerin ya? Bodo amat. Iya, pokoknya mau jualan. Jualan aja. Berarti sebulan penghasilan ibu dapet dari penjualan sayur dan dari bapak itu maksudnya? Iya. Rata-rata berapa tuh? Kalau bapak dengan mama ini penghasilan sebulan itu rata-rata 500-an ribu. 500 ribuan. Dari hasil penjualan hasil kebunan. Dan itu cukup? Bagi mama dengan bapak mereka merasa cukup. Di saat orang tua-orang tua lain mungkin nelfon anaknya bisa transferin gak sekarang? 10 juta. Oh banyak saya. Seminggu lagi transferin lagi 20 juta. Bisa gak? Kan ada yang kayak gitu ya. Tadi ibu saya minta pulsa. Terus? Gak tau tuh ibu saya nomornya gak dikenal. Itu ya kan. Salah gitu ya. Sampai salah gitu. Sampai salah gitu ya. Tapi ini adalah luar biasa ya. Masih tetap bekerja. Oke baik. Soalnya kita akan mengundang bapak bupatinya. Iya kan. Pak Rai untuk tahu sosok ibunya seperti apa dan minta pertanggung jawaban. Hah? Iya. Kenapa ibunya tetap kerja? Jawab. Dia yang nanya. Jawab kan kita tanya. Selain satu ini kemana-mana tetap di Hitam Putih. Seperti apakah sosok ibu Margaretha di mata anak-anaknya? Saksikan kelanjutannya hanya di Hitam Putih.